Oke, selamat pagi. Sorry, saya berhalangan hadir. Jadi ini video dibuat sebagai pengganti kuliah. Kita terakhir hari selasa minggu yang lalu mencoba membuktikan teorema ini. Yang ini jika C mempunyai objek terminal dan mempunyai pullback, maka ia mempunyai semua binary product dan semua ikulai saatnya. Kita coba buktikan dulu yang mudah, yaitu bahwa si kategori ini memiliki semua produk. Jadi kita ambil sembarang X dan Y di kategori C. Karena di kategori ini diasumsikan ada objek terminal, maka ada unit map dari X ke 1 dan dari Y ke 1. Oke, kita beri nama UX saja ya, meskipun ini tidak standar. Ini untuk mengingatkan unit map dari X ke 1 dan UY unit map dari Y ke 1. Kemudian menurut hipotesis, dia mempunyai pullback, khususnya si corner ini mempunyai pullback. Jadi ada pullback P di sini. beserta 2 map ini. Alpha 1, alpha 2, ya. Diberikan corner ini tadi. Dan ini. Maka ada pullback P beserta arrow alpha 1, alpha 2 yang membuat diagram ini komutatif. Dan untuk setiap kotak yang lain, maka ada unique map dari... Sorry, kalau... Maka untuk setiap con yang lain, ya, kita tengok sesuai ya. Sedemikian, sehingga kalau ada kita punya con yang lain. Sehingga beta 1 diikuti UY sama dengan beta 2 diikuti UX, maka ada unique map. Oke, kita akan mengklaim bahwa si P ini, si pullback dari corner UX dan UY ini tidak lain adalah binary product dari X dan Y. Nah, jadi klaimnya adalah P beserta alpha 1 dan alpha 2 dia binary product. Nah, untuk menunjukkannya gimana? Kita harus punya con yang panahnya menuju ke X dan ke Y. Kadang-kadang seperti ini. Ini ada apa saja sembarang beta 1 dan ini sembarang beta 2. Nah, kebetulan ini adalah si unique map. Sehingga si beta 1 diikuti dengan UY, dia adalah unique map dari C ke objek terminal. Atau tidak lain, ini adalah UC. Demikian juga dengan beta 2 ke UX. Beta 2 diikuti UX, dia tidak lain adalah unique map dari C ke 1. Berarti ini, ya karena unique map dari C ke 1 adalah UC, ini juga akan sama dengan beta 2 diikuti dengan UX. Nah, dari kesamaan ini sama dengan ini, artinya kita punya ini diikuti ini sama dengan ini diikuti ini. Dan kita sekarang berada pada setup penggunaan definisi dari pullback. Menurut definisi pullback, maka akan ada U yang tunggal dari C ke P. Si U ini khususnya dia akan membuat diagram ini komutatif. U diikuti dengan alpha 1 sama dengan beta 1. U diikuti alpha 2 sama dengan beta 2. Nah, akan tetapi itu menunjukkan bahwa si P ini beserta alpha 1 dan alpha 2, dia memenuhi definisi dari binary produk X dan Y. Karena tadi, setiap kali kita ngambil C, ada U sehingga U diikuti alpha 1. Sorry. Setiap kali kita ngambil C dan sembarang panah dari C ke Y dan dari C ke X, maka ada suatu U yang membuat U diikuti alpha 1 sama dengan U diikuti alpha 2. Lalu dalam hal ini, si U ini persisnya adalah connecting map. So, intermediating map untuk beta 1 dan beta 2. Jadi, si U-nya sama dengan beta 1, beta 2. Jadi, ini menunjukkan syarat bahwa memang si P ini, si pullback dari sudut ini, dia merupakan binary produk dari X dan Y. Oke, sebelum membuktikan yang berikutnya, kita perlu sedikit review tentang intermediating map. Jadi, ingat bahwa kalau kita punya X, Y, kemudian di sini ada X cross Y, maka si produk itu selalu disertai dengan pasang panah. Biasanya P1 dan P2. Kemudian kalau kita punya cone yang lain, ini, ya, dan ini misalkan FG, maka akan ada panah yang tunggal yang membuat diagram ini komutatif. Dan si panah ini ditulis sebagai FG. ini, ya. Nah, sekarang... Misalnya, kita punya cone yang lain. Katakanlah ada cone D, serta panah alpha dan... Sorry, ada D aja, gitu. Ada D aja, dan kita punya panah dari D ke C. Bebas apa panahnya suka-suka kita. Misalnya H, ini. Maka, apa, dari panah H ini, kita bisa buat cone dari D ke X, Y. Caranya, ya, kita komposisikan aja H dengan F, jadi ini HF. kemudian ke sini, kita komposisikan, kita punya G diikuti dengan Y. Oke. Nah, menurut definisi X cross Y sebagai apa? X cross Y sebagai produk, maka seperti halnya tadi dengan C, ada connecting map dari D ke X cross Y. Apa sih connecting map ini? Dia adalah connecting map yang berkaitan, sorry, dia intermediating map yang berkaitan dengan F, H dan YG. Jadi ini notasinya, dengan menggunakan notasi ini, ini adalah F, YG. YG. Nah, sekarang perhatikan bahwa ini itu persis sama dengan H diikuti X cross Y. Untuk menunjukkannya bagaimana, kita cukup tunjukkan bahwa H diikuti dengan pair ini, dia adalah panah dari D ke X cross Y yang membuat diagram yang ini komutatif. Ini, kemudian ini, komutatif. Nah, kita cek aja. Jadi yang ingin kita cek adalah apa? H diikuti dengan FG, kemudian diikuti dengan P1. ya. Oke, nah pertama, FG diikuti P1 adalah F, jadi ini sama dengan yang ininya kita bisa gantikan dengan F. H diikuti dengan F. Yaudah, HF, ya. Kemudian satunya lagi, ke sini, H, FG, kemudian diikuti dengan P2. Nah, tapi, FG diikuti dengan P2 adalah G. Jadi ini sama dengan H diikuti dengan G. Dengan demikian, si diagram yang kuning ini komutatif, ya. Karena, apa, si komposisi H dengan pair ini itu, dia membuat diagram ini komutatif. Nah, karena ketunggalan, ya, ketunggalan panah dari D ke X cross Y yang membuat diagram ini komutatif, maka, mau nggak mau, kita simpulkan bahwa H diikuti dengan FG, ini sama dengan HF, HG. Ini. Ya. Ini. Salah nulis nih. Bukan G, Y, Y dari mana? HG. Oke. Ya, ini yang akan kita bergunakan. Nah, sekarang kita siap untuk membuktikan bahwa kategori yang punya objek terminal dan punya pullback punya semua equalizer, ya. Pertama, kita tinjau. Ya, jadi, dari Y cross Y ke sini. Ini adalah binary product dari Y dan Y. kemudian, kita punya di sini 1 Y dan 1 Y. Berdasarkan definisi Y cross Y, ada mediating arrow, ya, dari Y ke sini. Ini, kalau kita gunakan notasi tadi, ini titelin adalah 1 Y, 1 Y. dan sering kita gunakan juga sebagai diagonal map Y. Oke. Nah, kemudian, kita untuk menunjukkan ada equalizer, kan kita mulai dari apa, X ke Y. Kita punya paralel arrow FG dari X ke Y. Y. Oke. Nah, si FG ini akan kita pergunakan sebagai, ini ada X kan, ke sini, ada X ke F, kemudian masing-masing ke Y. Ini ke Y juga. dan di sini ada Y cross Y, ya, beserta beserta panah yang membuat dia menjadi binary product. Maka, ada ini, connecting map ini, ya, mediating, dan ini adalah, tidak lain adalah FG. FG. oke. Nah, berarti ada panah dari X ke Y cross Y, ya, ini FG. Oke, kita buat. Ingat bahwa yang kita miliki adalah pullback, ya. Kita ingin menciptakan sesuatu yang nantinya itu akan berperan sebagai equalizer-nya dari si dua arrow yang sejajar ini. Nah, apa yang akan menjadi apa, yang akan menjadi si equalizer-nya dia adalah apa, pullback dari sesuatu. Pullback dari mana? Pullback dari, ini ada arrow X ke Y cross Y, ya, ini si pair FG ini. Kemudian, ada arrow juga dari Y ke Y cross Y, Y ini, si pair yang ini, si delta Y, atau sama saja dengan 1,1. Oke, kita tuliskan delta Y, tapi di benak kita, kita tahu ini adalah pair 1 dan 1. Oke, kita dari, dari sudut ini, kita punya pullback P. Ya, punya pullback P, berarti ini dilengkapi dengan alpha 1, alpha 2, yang membuat ini diagram, dan untuk setiap segi 4 yang lain, maka nanti ada panah yang menuju ke si P ini, ya. Oke, nah sekarang, kita ingin mengklaim bahwa si P ini tidak lain adalah si, apa, ingat, untuk menjadi, apa, untuk menjadi equalizer, kita perlu peta E, ya, dari, dari si calon equalizer kita ke X, jadi dalam hal ini, karena calon equalizer kita adalah P, maka yang kita klaim adalah P, beserta alpha 1, adalah equalizer. Nah, pertama, kita perlu menunjukkan dulu bahwa si alpha 1, kalau kita tempatkan di sini, ini P, kemudian ini alpha 1, kemudian ini X, ini F, ini G, ini G, kita perlu tunjukkan bahwa F, sorry, alpha 1 diikuti F, sama dengan alpha 1 diikuti oleh G. Oke, kita lihat ya, ini, ingat tadi, alpha 1 F, G, ini menurut apa yang kita review tadi di atas, ini sama dengan alpha 1 diikuti F, alpha 1 diikuti oleh G. Nah, menurut fakta bahwa diagram ini komutatif, ini sama dengan alpha 2 diikuti dengan delta Y. Tapi ingat tadi delta Y itu adalah 1Y, 1Y. Ya, dan ini menjadi alpha 2, alpha 2 menurut sifat yang ini tadi. Berarti, si alpha 1 F sama dengan alpha 2, alpha 1 G juga sama dengan alpha 2, atau dengan kata lain, si alpha 1 diikuti F sama dengan alpha 1 diikuti dengan G. Nah, jadi ini sudah memenuhi setengahnya sifat dari equalizer. Berikutnya, kita perlu tunjukkan bahwa kalau kita punya yang lain, ini, beta misalkan, sehingga misalkan beta diikuti F sama dengan beta diikuti dengan G. Kita menginginkan adanya panah dari C ke P yang membuat diagram ini komutatif. Nah, sekarang kita akan gunakan sifat P ia adalah merupakan pullback. Jadi, kalau kita punya C ke X gitu, ini C ke X sorry, ini ada kucing mau loncat tapi nggak berani dia bingung dia galau beta gini ya oke nah, kita mau cek bahwa kita juga punya diagram yang kesininya yang membuat beta diikuti ini dia akan sama dengan ini diikuti dengan ini oke, beta diikuti dengan ini itu apa? ini beta diikuti dengan F G menurut definisi dia sama dengan beta F koma beta G oke, sedangkan kalau ini adalah katakanlah gamma gitu ya gamma delta Y delta Y gamma diikuti delta Y ini akan sama dengan gamma koma gamma ya nah, berarti agar apa agar si gamma ini memenuhi ini sama dengan ini kita ambil saja si gamma nya itu adalah beta diikuti dengan F beta diikuti dengan F yang sama juga dengan sorry beta diikuti F beta dari F ini sama dengan beta diikuti dengan G dan ini memang betul beta F sama dengan beta G dari asumsi tadi bahwa si beta itu adalah ini panah yang menu ini kalau ada panah beta yang lain yang membuat F dan G equal maka kita akan punya panah dari C ke X dan dari C ke Y yang membuat diagram yang ini komutatif nah menurut definisi apa menurut definisi pullback maka akan ada suatu U disini yang memenuhi khususnya inginnya kita apa memenuhi ini ya jadi dari dari C ke P ada U yang membuat diagram ini komutatif khususnya yang ini komutatif jadi yang ini komutatif U alpha 1 sama dengan beta U alpha 1 sama dengan beta dengan demikian si P ini dia memenuhi kriteria sebagai equalizer dari paralel arrow F dan G jadi kita berhasil menunjukkan bahwa si paralel arrow F dan G ini punya equalizer gitu ya